Pemerintah Kota Jambi melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Jambi menggelar fashion festival dan bazar Ramadan 2017. Festival tersebut berlangsung selama 5 hari hingga 11 Juni mendatang di lantai dasar Jambi Town Square. Acara ini dibuka langsung oleh wali Kota Jambi melalui asisten 3 bidang administrasi Kota Jambi Obliani. Hadir pula Ketua Dekranasda Kota Jambi Yuliana Fasya, Ketua Komunitas Desainer Etnik Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Ratu Anita Sofia dan ratusan masyarakat serta tamu undangan lainnya. Festival ini menampilkan kegiatan menarik seperti peragaan busana batik, lomba kreasi batik, dan display produk unggulan industri kecil menengah yang diikuti pengrajin batik dan IKM di bawah binaan Dekranasda Kota Jambi. Selanjutnya, kegiatan hari ini insya Allah akan kita laksanakan selama 5 hari mulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 11. Selaku Ketua Dekranasda Kota Jambi Yuliana Fasya menjelaskan, kegiatan fashion festival dan baza ramadhan dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan promosi pariwisata Kota Jambi. Dekranasda berupaya mensinergikan antara pariwisata dengan promosi produk unggulan Kota Jambi seperti batik. Menurut Yuliana, untuk lebih menumbuh kembangkan batik Jambi diperlukan inovasi yang lebih luas bukan hanya dari segi pembuatan motif atau pemasaran, tetapi juga dari segi pengembangan ke depan. Dengan momen ini diharapkan batik Jambi dapat menjadi busana unggulan saat lebaran nanti. Komenitas Desainer Etik Indonesia, jadi semua desain, semua rancangan kita kirim ke Jakarta, nanti dipilih pemenang 10 besar. 10 besar ini akan menjelaskan filosofi dari masing-masing desain, kemudian juga akan diperagakan oleh model. Nah, jadi tujuan acara ini adalah untuk membangkitkan semangat para anak-anak muda, bagaimana mereka mengkreasikan lebih lanjut batik Jambi, sehingga batik Jambi itu tidak terkesan monoton. Jadi kalau selama ini kita hanya banyak melihat batik Jambi yang jadi kemeja, kemudian kemeja biasa atau dibentuk kain biasa. Nah, di sini juga sebenarnya kita bisa berkreasi menjadi gaun, bisa juga berkreasi menjadi busana malam, kemudian juga bisa busana kasual lainnya.